Alhamdulillah 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 Jawa Oh Jawa Alhamdulillah Masya Allah ibu-ibunya disini senyum ya bu ya Melihat anak-anak yang memang luar biasa Nah kita pengen tau nih Adik-adik disini pengen gak Dapet hadiah Hadiahnya maunya apa Kalau ibu mau dapet hadiah hunda Ibu mah gak dapet apa-apa yang penting Semuanya peralat-peralat masjid Yang penting makan Cireng anget-anget ngejreng banget gitu ya Tapi kalau anak-anak Pengen dapet hadiah pengen Ada yang pengen boneka ada juga yang pengen mobil-mobilan Ternyata Allah juga Akan memberikan hadiah Balasan kemuliaan balasan Kebaikan siapa disini Yang mau dapet hadiah Saya Kalau dapet hadiah dari Allah apa sih Aku cinta sama Allah Aku cinta pada Rasul Aku cinta pada orang tua dan pada sesama Hadiahnya apa ya Yang pertama Diberikan kemudahan oleh Allah Selama kita senantiasa mengikuti Al-Quran Dan sunnah Allah Berikan kemudahan Aku tinggalkan dua perkara Jika dipegang erat Maka hidup akan menjadi mudah Siapa yang pengen hidupnya mudah? Saya Wah disini ada yang namanya Ismail Coba pengen denger nih semangatnya Gimana gimana? Ismail Insya Allah Insya Allah Kami sehat mengakbar Allahu Akbar Besulaiman Insya Allah Allahu Akbar Masya Allah semangat semuanya ya Iya Semangat semuanya Kemudian apa lagi Yang kedua Dapat pertolongan dari Allah Aduh aku kan susah hidupnya Kadang juga Kalau aku kesulitan belajar Aku pengen ada yang nolongin Ada guru Kemudian ada ayah bunda Pengen gak dapat kemudahan dan pertolongan? Pengen Nah cinta kepada Allah Allah berikan pertolongan Contohnya apa kalau lu? Kita sama-sama yuk tawakal kepada Allah Karena ada Nabi yang dapat membelah lautan Nabi siapa? Nabi Musa Depannya laut merah kemudian dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya Walu dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya Bagaimana ya? Ternyata Nabi Musa diberikan mu'jizat berupa tongkat Nabi Musa Bismillah Ada jalannya Kemudian Nabi Musa pun selamat Alhamdulillah Ada Nabi Ibrahim Siapa yang tau Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim Wah kalau lu ada patung ya Mereka semuanya menyembah berhala Iya Tapi Nabi Ibrahim bilang Ini seharusnya kita semua menyembah siapa? Siapakah Tuhanmu? Allah Siapakah Nabi mu? Muhammad Wah ini tidak boleh Dan akhirnya dihancurkan berhala-berhala tersebut oleh Nabi Ibrahim Berhala yang besar kok gak dihancurin? Kampaknya ditaruh di leher berhala yang besar Sampai Raja Namrud marah Woi Siapa ini yang menghancurkan berhala-berhala kita? Yang tidak ikut peribadatan Hanya Ibrahim Panggil Ibrahim Ibrahim pun dibakar hidup-hidup Tapi terbakar gak? Tidak Karena cinta kepada Allah Maka Allah selamatkan Firman Allah Ya naru kunibar dan wassalamat Ala Ibrahim Wahai api Jadi dingin Selamatkan Ibrahim Alhamdulillah Selamat Alhamdulillah Kemudian ada lagi Nabi Muhammad saat hijrah Mendapatkan pertolongan Wah Senang gak kalau misalnya ada temen yang baik? Senang Senang gak kalau ada temen yang jahat? Enggak Ada yang jahat kepada Nabi Muhammad Sampai dikejar membawa pedang Kita bunuh Muhammad Kita bunuh Muhammad Ternyata Nabi Muhammad ada di dalam goa Namanya Goa Tur Bersama sahabatnya Abu Bakar Siddiq Ternyata Allah berikan pertolongan Di depannya Di sampingnya ada burung darah yang sedang bertelur Kemudian juga Wah goanya ditutupi oleh sarang laba-laba Subhanallah Insya Allah meraih kemudahan Kemudian juga pertolongan Dan mendapatkan syurga dari Allah Obor-obor di sungai lihat Hati-hati kita nyebur dalam maksiat Buah naga di belak 4 semoga bermanfaat Masya Allah Terima kasih Ustazah Lulu Alifah Ayo sok sini deh Kalau mau nanya silahkan Jadi mumpung di sini Alifah nanya sepuas-puasnya Oke makasih ya Alifah mau nanya sama Ustaz Ya Dan Ustazah Lulu Ya Alifah mau nanya Gimana sih cara kita ngingetin orang tua Biar kesalahan orang tua tuh gak terulang lagi gitu Ah gini Ada saya ambil kisahnya Asan Usen Yang melihat sosok kakek-kakek yang cara wudunya gak bener Cara mengingatkannya Asan dan Usen berperan Kayak bermain peran Usen yang melakukan cara wudu sesuai yang dilakukan oleh sang kakek tadi Maka Asan yang nasihati adiknya Jangan begitu Jadi boleh Menasihati orang tua dengan cara apa Dengan tidak secara langsung Tapi menggunakan perantara Contoh Kalau sekarang anak-anak kan enak Mak Aku mau dong Gimana caranya sholat Gitu Supaya orang tua yang sholat Mak Aku ada PR nih Apa sih doanya seperti ini Jadi diajarkan Kalo orang tua lagi berbuat kesalahan Cara mengingatkannya Aku Aku sayang sama mama deh Kalo mama Tidak jahat Tidak suka marah-marah Siapa yang pernah ingatin orang tuanya Angkat tangan Wah ini anak-anak Ibu marah kan Ibu tersinggung gak kalo ini nasihati sama anak Hahaha Tapi kalo pake cara aman ya bu Iya gitu Oke terima kasih Ustaz Molana Mungkin Ustaz Zalulu bisa nambahin Iya caranya seperti apa Yang pertama tentunya dalam Quran Surah Al-Israa ayat 23 Apa mengatakan Wa qattara buka'ala ta'am budu illa iya wa bil walidai ni ihsana Terhadap kedua orang tuamu berbuat baiklah Dan kita harus berlaku dengan baik Kaulang karimah Bicara yang memang sopan Kemudian yang terhormat Memberikan penghargaan Tidak boleh seolah-olah menggurui Ya kemudian bagaimana caranya Nah terhadap orang tua Kita punya perasaan sedih Senang Kemudian apa lagi tuh Bahagia Bahagia Nah bilang sama mama Perasaan itu yang diungkapkan Mah aku senang banget Kalau misalnya aku sama mama Jadi mama Kalau untuk kerjanya Jangan terlalu capek Ya mah ya Aku senang banget Kalau sama mama seperti ini Nah ungkapkan perasaan itu Mah aku sedih deh mah Kalau misalnya teman-teman aku Berangkat ngaji Terus aku gak ngaji Karena memang Mama bilang aku tidur aja Ya mama Aku kan pengen ngaji mah Kita ungkapkan seperti itu Perasaan itu Kemudian apa? Memberikan reward kepada orang tua Reward itu berupa Ketika orang tuanya sudah berubah Berubah menjadi yang lebih baik Maka jaga amanah tersebut Untuk senantiasa Berdoa pada orang tua Dan jalani menjadi anak Yang soleh-soleh Insyaallah Terima kasih Ustazah Lulu Udah puas Alifah jawabannya? Udah puas Oke terima kasih Selanjutnya Iya Tadi kan sebelumnya Ada anak-anak yang ingin banget Berbakti dan memberikan cintanya Kepada orang tuanya Iya betul Nah tapi ada juga Orang tuanya Yang ternyata sudah dipanggil duluan Sama Allah Oh iya betul Nah Pak Ustadz Bentuk-bentuk pengabdian Dan rasa cinta Yang diberikan oleh anak-anak Kepada orang tuanya Yang sudah meninggal Itu bagaimana sih Pak Ustadz? Makasih banyak Baik Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Bakti anak Kepada orang tuanya Itu tidak ada batasnya Makanya anak itu Bukan balas jasa Tapi berbuat Berbuat baik Sekalipun dikasih dunia seluruh isinya Bu Kepada orang tua tidak akan terbalas Air susu setetes Yang pernah kita isap Mohon maaf Mohon maaf Buat dimanapun berada Ibu Ya Ibu Ya Ada Ada pembelajaran besar buat kita Sosok Seorang laki-laki Yang menangis Karena masih ingin berbakti kepada orang tuanya Tapi orang tuanya sudah tidak ada lagi Masih bisakah berbakti? Masih Masih bisa Caranya Mendoakan kedua orang tua Doakan Ingat ya Doakan Nama orang tua ke anak Doa anak kepada orang tua Langsung nyampe Walaupun tidak disebut nama orang tuanya Langsung nyampe Tapi kalau kita mau mendoakan orang Harus sebut namanya Tapi kalau anak mendoakan orang tua Itu sampai Jemaah 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 Apalagi Memenuhi janjinya Ketahuilah Jemaah Jemaah Penuhi janji Kadangkala Ada orang tua Tidak sempat menyelesaikan janjinya Maka anaklah Yang melanjutkan janji orang tuanya Sempat ada nasarnya orang tuanya Betul tidak? Ada keinginan orang tuanya Mau ke tanah suci Tapi keburu meninggal Kasian Aku masih mau berbakti kepada orang tuaku Tapi orang tua saya sudah meninggal Maka Cara yang terbaik Punya tante enggak? Punya Punya om enggak? Punya Punya temannya orang tua kita? Punya Berbuat baiklah kepadanya Aku masih mau Tapi berbuat baiklah kepadanya Dan yang terakhir Kalau bisa Bersedekalah Dengan niat Untuk orang tua Bu Ibu Ibu masih mau berbakti sama orang tuanya Masih mau Tapi bagaimana cara berbakti Kalau sudah tidak ada lagi Maka teknik yang paling terbaik Adalah Sedekah Niat orang tua Apa salahnya Sosok anak Sosok anak Kalau berangkat umroh Umroh kan juga orang tuanya Jadi masih bisa berbuat baik kepada orang tua Dengan cara Sedekah Berbuat baik Penuhi janji Laksanakan nezarnya Termasuk Tetap menjalin silaturahmi Kepada sahabatnya Kerabatnya orang tua Amin Aku mau panggil yang namanya Saida Mana Saida Saida mana ya Saida mana Ada Alia Ada Alia Ada 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 Ario 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 Audzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Credit Nah sekarang giliran Alia Alia mau baca surah apa Alia Alhumazah Tepuk tangan dong buat Alia Aduzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Lulli kulli humazatil lumazah Al-lazi jama'a ma'alau wa'adada Yahshabu anna ma'alahu akhladah Kalla'nayim ma'zanna fil khutama Wa ma'adro kamal khutama Narulahil muqada Al-lazi tatto li'u alal af'idah Inna ha'alaihim muqada Fi amadim mu'madadada Masya Allah Sekarang terakhir nih Yang jadi imam nih Aryo Aryo mau baca surah apa sayang? Alhumazah Harus lebih gede suaranya Daripada teman-teman yang perempuan ya Harus lebih gede suaranya ya Coba A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Al-lazi jama'a ma'alau wa'adada Yahshabu anna ma'alahu akhladah Allah layumbazanna fil khutama Amma adro kamal khutama Al-lazi lulahi lmuqada Al-lazi tatto li'u ala af'idah Inna ha'alaihim muqada Fi amadim mu'madadada Sekarang semuanya bersamaan Sadaqallahul azim Masya'Allah tepuk tangan dong Buat syahida Buat alia Dan juga buat Aryo Jama'a yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Ada sebuah rahasia yang Allah berikan Di dalam Al-Quran surah al-Isra Allah katakan Inna sam'a wal basara wal fu'ada Kullu ula'ika kana'an humastula Sesungguhnya pendengaran Penglihatan dan hati Semuanya Allah mintai pertanggungjawaban Coba lihat sesunannya Kenapa Allah sebutkan pendengaran duluan Ternyata Indra yang paling berfungsi Ketika anak lahir Adalah Indra pendengarannya duluan Makanya anak kecil Kalau mau hafal Quran Sering-sering perdengarkan Al-Quran Di antara mereka saya yakin Mereka belum bisa membaca Al-Humazah Mereka belum bisa membaca Al-Mulk Tapi mereka kenapa bisa hafal surah Al-Humazah Karena sering mendengarkan surah Al-Humazah Kalau anak kecil mau menghafal Quran Insya'Allah Sering diperdengarkan surah Sering diperdengarkan Al-Quran Insya'Allah Kalau sering dengar Maka anak-anak bisa hafal Al-Quran Amin ya Rabbal Alamin Baru Allah sebutkan Penglihatan Siapa yang kena dengan penglihatan Adalah orang-orang dewasa Orang-orang dewasa ketika ingin menghafal Al-Quran Maka dengan Menggunakan penglihatannya Sering nonton Membaca Nonton Al-Quran Melihat Al-Quran Siaran Al-Quran Kemudian orang tua disebutkan adalah hatinya Nah hatinya Kenapa hati yang disebutkan dengan orang tua Yang terakhir disebutkan hati Karena orang tua adalah yang paling berfungsi adalah hatinya Makanya orang tua kita kadang sensitif Iya bu ya Iya Ibu kita 20 tahun yang lalu Beda sama ibu kita yang sekarang Gimana Ibu kita 20 tahun yang lalu Beda sama ibu kita yang sekarang Ibu kita yang 20 tahun yang lalu Masih bisa diajak bercanda Ibu kita yang sekarang Kalau kita bercanda Tersinggung dia bu Makanya kata Al-Quran Kalau kalian mendapati salah satunya Atau keduanya dalam keadaan tua Maka jangan pernah berkata Nah kalau ah saja dilarang Apalagi kita membentak mereka Jangan membentak Dan ucapkanlah hanya perkataan yang muli Yang mulia Kalau tidak bisa perkataan yang mulia Lebih baik diam Kata Al-Quran Kenapa? Karena orang tua Semakin tua Semakin gampang Tersinggungnya Kita menjaga perasaan orang tua Dan kita bendoakan anak-anak kita Semoga kita mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha Yang membaca Al-Quran Menghafal Al-Quran Serta mengamalkan Al-Quran Terima kasih Terima kasih Aryo Terima kasih Alya Terima kasih Syahidah Masya Allah luar biasa sekali anak-anak hari ini Jama'an di rumah jangan kemana-mana Karena setelah ini masih banyak sekali keseruan di Islam itu indah Akan ada taush ya dari Ustaz Maulana Ustaz Maulana kira-kira tentang apa sih? Cara bagaimana kita mencintai Allah Mencintai orang tua tanpa melupakan segala-galanya Tapi ketahui lah ini intinya bagaimana kita bisa menjadi anak yang soleh Dan juga akan ada taush ya dari Ustazah Lulu Sedikit bawa caranya Ustazah Iya tentunya kita pengen anak-anak kita menjadi anak soleh-soleha Bagaimana caranya dan amalannya apa aja Oke tunggu sesaat lagi Jama'ah Oh Jama'ah Alhamdulillah Cinta Untuk ayah ibu kita Yang sudah cintai kita Semoga bahagia Cinta Sampai Ayo 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 Terima kasih.